Gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Solok Selatan, Sumatera Barat, kamis pagi mengakibatkan ratusan rumah warga hancur. Sedikitnya terdapat 101 unit rumah di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Kecamatan Sangir Batanghari, mengalami rusak ringan hingga rusak sedang. Data BPWD Kabupaten Solok Selatan mencatat sebanyak 49 orang terluka akibat terkena reruntuhan bangunan saat berusaha menyelamatkan diri keluar rumah. Para korban dirawat di puskesmas tempat dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Solok Selatan. Hingga kini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih mendata jumlah korban dan bangunan yang rusak, serta mengerahkan tim relawan untuk menangani korban gempa. Selain itu, Pemda juga akan melakukan tanggap darurat bencana untuk beberapa hari ke depan. Sementara itu korban masih memilih bertahan di tenda pengungsian, khawatir terjadi gempa susulan. Hingga saat ini, belum ada laporan korban meninggal dunia akibat gempa yang berpusat di Kabupaten Solok Selatan tersebut. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.